semangat boleh semangat boleh tapi jangan berisik kalau berisik jadi kayak genset kawinan oke kita akan bermain sebuah game tapi sebelumnya kalian harus tidak terpisahkan dulu hei Olga kita kayak darah sama Mita The Virgin ya darah meminta The Virgin Iya enggak kenapa emang aku kan udah ngapir jit maksudnya duo penyanyi penyanyi sidara Mamita lu nggak tahu musik lu ya iya lu lu dokter host musik Oh apa itu ada oke kita akan bermain tantangan jangan kenceng-kenceng kali dia enggak bisa motor biasa aja oke kita akan bermain jawab jujur atau terima tantangan kalau kalian memilih jawab jujur jawab sejujur-jujurnya kalau bohong sedikitpun kita akan kasih hukuman kalau tantangan lakukan tantangan sebenar-benar rapi suka bohong tuh tekanin lagi Den jangan bohong gitu ini oke enggak lu buat tekanin ini gue tekanin ini udah bukan seperti itu oke lo juga suka bawa gua bilang loh udah putus sama supir truk membalikkan lagi mau gue jawab jujur atau terima tantangan ya masih aja nggak boleh membalikkan lagi mau gue jawab jujur atau lu apaan sih pi apa emang eh eh lu ke ikan gue tonjong nggak kena loh Oh lu kekannya macem-macem besok gua bilangin bapak gue loh panggil Oh bapak gua gua suruh dateng bapak gua jagoan jagoan kawai manis oke gue suruh bapak gua besok dateng lihat aja bawa kesini bapak lu sama manus kalian ngapain bapak Maku sudah kemarin jangan ngomongin jangan ngomongin bapak dong aku udah nggak ada bapak jangan ngomong gitu juga pih kan sensitif guenya jadi nggak enak oke Olga kita akan mulai dengan Olga Olga mau jawab jujur atau terima tantangan jujur jujur apa peristiwa yang paling memalukan dalam hidup kamu gue sebenarnya malu ngomong begini deh nangis nangis diputusin jalan sendirian di jalan kuningan jadi gini waktu itu si Olga sama pacarnya dinepon gue jam setengah satu malam rapi tapi gue lagi sendirian ada di teponnya bunyi motor kalau dimana gue diputusin jalan sendirian di kuningan oh oh lihat lo ya lo duluan ya yang lemes ya lo duluan yang lemes ya gue laki gue pukul ya oke oke olga olga lu jujur dong lu jujur jawab jujur apa peristiwa yang paling memalukan dalam hidup kamu jawab jujur maksudnya kayak apa ini ya lu pernah malu misalnya apa waktu di sekolahan pernah pipis di celana gitu pokoknya yang paling memalukan dalam hidup lu apa jawab jujur kenalan sama orang sekali handphonenya langsung nggak ada cincinnya nggak ada dompetnya langsung kosong jujur dong jujur lu kenalan usah kuat dari mulut lo oh bener ya oh lihat lontar kalau denny nanya apa lo ya pagi nih gua kan ketemu sama dia pagi-pagi cincinnya baru jamnya baru dompetnya isinya ya Michael pinggang pas besoknya gak pada kemana gak ya lu tahu sendiri pi ya udah belum tentu belum tentu itu memalukan buat dia siapa tuh ada lagi ini jawaban dari lu dan gue nanya ke Olga apa yang paling memalukan dalam hidup lu gua aborsi deng juga udah bagus apaan nggak nggak bercanda apa jawaban yang hal yang paling memalukan dalam hidup lu dalam memalukan hidup gue Agus yang orang gila ya berarti lu nggak ada yang malu bagus Olga jujur ya oke jujur ya karena dia udah jujur karena dia udah jujur nah sekarang lo buatannya Raffi Ahmad kalau Raffi jujur yang kena gue ah eh ger banget lu ger banget lu lu jangan macem-macem ya kita berdua upin-upin nih dan macem-macem sekarang Raffi jawab dengan jujur mau jujur atau mau terima tantangan jujur-jujur atau terima tantangan jujur-jujur gua mendingan jujur atau terima tantangan nih yang gimana ya guys terima tantangan Ya apa jujur jujur cantik mana laudia Sintiabela atau Tia gitu kalau orangnya nonton terlalu merasa kalau orangnya biasa aja enggak kalau misalnya si karena jatuhnya disebel sama Ciko Jericho tapi lo benci sama dia enggak karena bela-bela bro bro emang Raffi benci disebel berarti jujur Raffi kalau itu lontong sekarang ngomong tias atau bela cantik mana maka lu kan udah terima lu milih jujur kalau gue bilang harusnya lu menurut mereka dua-duanya cantik-cantik itu pernah jadi padu-duanya cantik kalau jujur jadi pasangan lu bukan kan gue jadi jatuh benci sih ya maciku enggak karena berarti gitu lu masih cinta nggak bela enggak enggak gue enggak tukar lu sebelum gue tahu banget deh uh eh lo jadi pengen mungkul api udah tadi gue mau mungkul Oh gue bilang bapak gue besok rapi cepet jawab oke makanya lu sekarang gue tanya mau jujur apa terima tantangan terima jujur apa terima tantangan itu tadi pertanyaannya biasa cantik itu relatif Iya tapi yang paling cantik menurut lo yang paling cantik nanti-nanti orang penonton pengen tahu itu yang ceweknya di rumah bukan mereka dua-duanya cantik pingat dua-duanya gua tampolnya gua tampolnya sekarang gua tanya lu mau jujur apa terima tantangan siapa lu eh enggak sebenarnya enggak sebenarnya gue jawab jujur kok rapiaknya enggak gini-ginan lu harusnya kalau gue cuma jujur atau apa-apa gue bingung ya berarti lo protes ha protes udah gue enggak protes protes ya lo enggak gua enggak sekarang mau jujur apa terima tantangan oke gua terima tantangan terima tantangan Tantang si sebelum tantangannya adalah kalian kalau orang salah sangka gimana ya tapi kan lu harus cikgu-cikgu-guam masih tinggal bilang doang kan siapa yang paling cantik mereka gua kalau nanti balikan lagi masalah satunya kan ada yang tersebut Oh berarti itu kan berarti kan masih berharapnya munafik 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 kita kan nggak pernah tahu jodoh tahu Johan jodoh di tangan Tuhan lu ngerti enggak ya tapi lumayan sama lu kan meskipun tapi jujur apa terima tantangan makanya bukan kayak gua malu udah putus tapi ya 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 Pak ada tombak gua nggak doa-doa nya kena nih jeret jujur apa terima-terima tantangan terima tantangan tantangannya adalah tantangannya adalah ini supaya rumah kita nggak berantakan ya gue pilih yang ini ya kalau jujur hai 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 lo berduakan sahabat jadi ngompres loh tantangannya adalah nahan es batu satu menit Hai satu menit ya lu gimana bermuat sportif jujur nggak mau tantangan nggak mau ngomong mulu Oke udah satu menit satu menit belum sekarang halo haa demi demi apaan kan pertanyaan tadi kan buat rapi kan iya mau jujur atau tantangan terus kok gue juga ditenggakin sepatutnya kenapa kenapa kok gue ditenggakin sepatutnya berarti protes jujur 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 ya lu harus jawabnya ya Munafik Mika tambahnya eh eh jenis itu udah pilih gitu-gitu orang bertanyaan bukan jawab aja bukan kan karena kalau Mika lagi nonton gua kan salah itu emang lu udah perasaan sama dia bukan kalau kalau orang nggak ada hati lo santai aja gua nggak gua nggak eka tambah yong atau Wanda Hamidah atau atau Mika tambah yong Wanda Hamidah Ayo udah tadi yang tadi udah nggak dijawab ini harus jawab tadi seolah udah nggak dijawab kan gua maha mahu Wanda nggak ada apa-apa gua bertemu siapa yang nanya ada apa-apa cuman lu pilih mana Mika tambah yong ada apa-apa ini pertanyaan dan lu jawab banyak ngomong abis acara ini abis bentar-bentar lo tepungin gua bentar-bentar lo tepungin gua mau bikin donat lu ngomong yang kenceng klipan lo mati tuh Mika tambah yong Raffi tadi udah nggak ngejawab sekarang harus ngejawab Mika tambah yong Wanda Hamidah bukan tuh kalau ada nonton salah satu jawab udah jawab aja lo tuh Raffi jawab tuh udah main muda deh Mika tambah yong berarti Raffi milih Mika tambah yong nggak nggak gitu kenapa Raffi nyebutnya Mika tambah yong kenapa kenapa milih Mika tambah yong bukan 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 Wanda kan udah kembali lagi lagi sama mantan suaminya gitu kak siapa nggak tahu kalau belum kembali sih kalau dia belum kembali lagi yang enggak gue sih karena kan aku udah janji sama kamu nggak sama siapa-siapa Hai ini ini lagi yang kenceng Mika tambah yong atau Wanda Hamidah udah kan tadi lucu ya Mika tambah yong iyalah karena ada perasaan nggak dulu sama Wanda Hamidah Iya kan gitu bareng-bareng waktu itu keluar udah bukan bukan begitu oh nawur nawur tuh lu baik enggak kenapa alasannya lo milih Mika tambah yong bukan bukan karena gimana ya Udahlah gitu loh iya 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 nantesan Oh jadi lu cinta Laura peres-peres ini nggak ngomong-ngomong sama dia mau janji bukan bukan gitu jadi gini buat pemirsa YKS dimanapun berada jadi rapi ini rapi ini ya ngejanjiin cinta Laura buat jalan arusari minggu Cinta Laura sebentar jadi kamu tahu biar saya yang jelasin dia penonton cinta Laura kamu tahu enggak jadi kamu tuh hari minggu kalau kamu kamu jalankan suami kamu kamu marah ya tapi sini dulu tapi tapi ini acara yuk kita hancur sini tapi sini tapi sih dong nggak biar lebih enak lagi jadi jadi cinta Laura dijanjiin sama rapi amat hari minggu gue lagi ngomong sekarang lo ngerasain eh eh lo mau gombalin orang laki jadi gini cinta jadi cinta jadi bantaran sama rapi bukan kan gua nggak nggak gitu jangan begitu gua những anak baik ditahukan sama kru-kru sama producer-kruiser kalau lu bisa ngajak jalan cinta jangan-jangan buang 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 bener bener lagi enggak mau raffi jelasin ke Wanda ini jauh kreatif jangan panas